Jumlah penduduk kita cukup besar. Jika dari sisi persentase kita bisa mencapai 30%, artinya dari sisi jumlah itu akan sangat besar. Nah, kita kaitkan dengan bonus demografi, itu adalah kondisi di mana jumlah usia-usia produktif sangat tinggi, relatif terhadap anak-anak dan lanjut usia. Ketika orang-orang yang berusia produktif ini ternyata mengetahui stunting pada masa balitanya, saya khawatir secara pribadi bahwa mereka tidak bisa berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian, karena secara fisik pada masa balita, masa keemasan mereka, mereka terganggu. Sehingga ini berbahaya sekali. Oke, menurut Anda apa kira-kira tantangan terbesar dari pemerintah ini agar bisa menekan angka stunting di tenaga air? Ya, saya sangat mengapresiasi berbagai macam kebijakan yang dilakukan, mulai dari intervensi spesifik hingga yang sensitif, ini merupakan langkah yang sangat bagus. Mungkin pekerjaan rumah ke depan adalah terkait dengan sosialisasi berhadap masyarakat, karena salah satu trigger dari stunting adalah pengetahuan yang belum cukup dari orang tua. Sampai kekosok-kosok seperti di NTD tadi begitu ya, aksesnya susah. Benar, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasikan ini. Pertama, mungkin bisa kita sisipkan ke materi sekolah, siswa-siswi. Kedua, mungkin sekarang yang lagi in terkait dengan kuliah peranikah, kita bisa sisipkan ke sana. Jadi sebelum menikah, kita sisipkan materi ini karena penting sekali terkait dengan pengasuhan terhadap anak. Ketiga, komitmen untuk mensosialisasikannya di level nasional melalui media. Dan yang keempat, menurut saya yang tidak kalah penting adalah pendekatan sosikultural. Misalnya kita bisa menyisipkan ide-ide besar terkait dengan stunting dan cara penjegahannya melalui arisan, aktivitas keagamaan. Ini kita bisa masuki, ini adalah celah yang bisa kita masuki. Baik, saya langsung konfirmasi nih ke Bukirana. Ini pola sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu? Agar bisa efektif menyangkau semua masyarakat, baik itu di pelosok atau juga di perkotaan. Ya, untuk penurunan prevalensi stunting ini sudah menjadi prioritas nasional. Sejak RPJMN yang lalu, 2015-2015, maupun yang akan datang. Dan sudah 23 kementerian lembaga yang berkomitmen bahwa sama-sama untuk kita menurunkan prevalensi stunting. Karena kita paham bahwa ini perlu pendekatan multisektor. Tidak bisa hanya sektor kesehatan saja. Nah, mereka memiliki atau kami semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, jadi kementerian kesehatan misalnya memiliki tugas utama adalah untuk memperbaiki perilaku. Jadi kami harus melakukan kampanye dan intervensi perubahan perilaku. Agar masyarakat tadi yang intervensi spesifiknya dilaksanakan, mereka harus akses layanan kesehatan. Kita sebagai petugas kesehatan harus melakukan pemantauan misalnya. Nah, kemudian untuk intervensi yang sensitif, itu diharapkan sektor lain juga melakukan intervensi. Meningkatkan akses kepada sanitasi. Harus dibangun infrastruktur sanitasi. Akses kepada air bersih. Harus dicari sumber-sumber air bersih, terutama untuk daerah-daerah yang sulit. Ini kan tidak mungkin sektor kesehatan. Nah, ini yang harus dilakukan secara konvergen. Jadi kami harus konvergen, bersatu, fokus, untuk bisa menyasar daerah-daerah yang spesifik. Sehingga prioritas tahun ini 160 kabupaten dan kota yang berdasar samping, ini harus dikeroyok sama-sama, harus dijampingi bersama. Tahun depan akan ditambahkan, tambah 100 lagi, menjadi 260. Nah, untuk sektor kesehatan sendiri, dengan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat itu ada di Buskesmas, itu adalah tadi yang sosialisasi kepada orang tua, kepada keluarga, melalui posyandu, melalui PKK. Saya setuju sekali menggunakan channel-channel yang sudah ada di dalam masyarakat. Seperti Arisa gitu ya. Kami juga bekerjasama dengan organisasi yang berbasis agama, misalnya. Pengajian-pengajian gitu ya. Kemudian juga dengan swasta. Swasta yang punya concern perhatian terhadap kesehatan lingkungan, misalnya. Kita dorong untuk mendukung ini, untuk ketersediaan sanitasi, misalnya. Untuk ketersediaan air. Agar masyarakat yang mendapat support itu juga akan meningkat derajat kesehatannya. Supportnya ini seperti apa? Apakah cuma pendampingan saja? Atau ada misalnya bantuan-bantuan berupa materi atau apa lagi? Ya, secara penganggaran, 260 kabupaten-kota untuk tahun depan. Ini adalah yang prioritas. Kemudian ada dana alokasi khusus yang sampai di tingkat kabupaten, yang diprioritaskan untuk kabupaten ini. Kemudian ada dukungan yang sifatnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, melengkapi sarana puskesmas, melengkapi alat-alat tadi posyandu, misalnya. Sanitasi, tetapi juga yang sifatnya operasional. Jadi mendukung puskesmas agar bisa menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan. Jadi intervensi yang sifatnya kebijakan teknis diberikan, tapi agar ini bisa dilaksanakan, diperkuat dengan penganggaran. Jadi anggaran untuk penurunan stunting itu tidak bisa hanya di pusat. Jadi harus ada di daerah. Kalau kita tadi lihat kan anggaran terus meningkat ini, Bu. Apakah itu sudah cukup atau masih kurang menurut Anda? Jadi kita membutuhkan itu konvergen pada daerah yang prioritas. Jadi kalau anggaran besar tetapi kemudian sporadis, tersebar, tidak fokus, nah ini yang sulit. Sehingga kami... Oke, selama ini tersebar begitu, tidak fokus. Ya sekarang diperkuat agar semua kementerian lembaga memberikan perhatian yang sama supaya lebih fokus. Ini yang diusahakan bersama-sama. Sehingga intervensi dari kementerian PU misalnya, meningkatkan infrastruktur sanitasi sama dengan kementerian kesehatan di lokasi kabupaten tersebut. Pendidikan anak usia dini misalnya, itu juga demikian. Karena intervensi ini akan berinteraksi nanti di masyarakat, akan memperbaiki kondisi itu. Oke. Targetnya ini 2024 ini kan angka stunting ditekan menjadi 14 persen, Ibu. Artinya ini cukup signifikan. Kalau misalnya berhasil, langkah apa yang akan dilakukan? Artinya setiap tahun itu harus turun berapa persen begitu? Ya kalau 14 persen itu rata-rata penurunannya lebih dari 2 persen per tahunnya. Ini memang suatu... 2 persen per tahun kira-kira sanggup gak ya? Ya, suatu semangat yang harus luar biasa. Tidak bisa hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus juga memiliki komitmen yang sama besarnya. Jadi karena yang memberikan layanan langsung adalah pemerintah daerah. Ini yang sangat penting. Kami tetap yang di pusat harus mendukung. Misalnya ketersediaan SDM harus diperhatikan. Ketersediaan akses fasilitas pelayanan kesehatan harus diperhatikan. Jadi komprehensif. Tidak hanya asupan gisinya saja. Untuk menyelesaikan stunting itu bukan hanya asupan gisinya saja. Peran pemerintah daerah sangat besar untuk mengatasi stunting ini. Mas Wahyu, kira-kira untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 ini, apa strategi yang harus dilakukan pemerintah? Saran Anda? Kembali lagi pada apa yang sudah saya sampaikan, perubahan pola perilaku masyarakat menjadi kunci di sana. Berbagai macam program apapun yang sudah direncakan oleh pemerintah, ini tidak akan berguna ketika masyarakat tidak punya informasi yang cukup atau kesadaran yang cukup. Untuk perubahan perilaku artinya ini kementerian lembaga mana nih yang harus berperan? Menurut saya sektor, berbagai sektor, kementerian lembaga harus turut bergabung di sana, keroyokan bersama-sama. Karena informasi yang tidak cukup ini menjadi celah, masyarakat tidak tahu apa-apa tentang bagaimana memberikan kisah yang baik. Menurut Anda selama ini informasi tidak cukup? Buktinya indikator-indikator yang saya lihat, saya baca, ini perlu pekerjaan ke depan. Oke, artinya sosialisasi lebih gencar lagi agar masyarakat bisa paham dengan stunting ini. Karena banyak juga yang masih mengatakan stunting ini kerdil. Ini ternyata bukan begitu Bu ya, stunting bukan kerdil ya. Banyak pengertiannya memang lebih spesifik lagi begitu Bu ya. Ya, istilah awam memang kerdil. Istilah awam ya, orang awam kerdil. Oke, istilah awamnya betul kerdil ya, tapi definisinya tidak seperti itu sebenarnya. Ya, dia memiliki potensi untuk masalah kognitif, ini yang paling... Oke, masalah kecerdasan juga. Baik, bukiran ada juga mas Wahyu, satu jam kayaknya tidak cukup membahas masalah ini, tapi terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Pemirsa sampai di sini, kebersamaan kita dalam Hot Economy, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksiatberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.